Pantai yang indah, suara ombak yang kemericik, angin sepoi-sepoi, sungguh sahdu guys, dan butiran pasir putih yang sangat bergilau. Eh, tunggu dulu, pasir putih asalnya dari mana ya? Oke guys, kita cari tahu ya. Sebenarnya guys, pasir dari kebanyakan pulau atau pantai itu berasal dari kotoran ikan yang bernama parrotfish, atau sebut saja ikan kakak tua. Ikan kakak tua bisa ditemukan di lautan tropis guys. Ikan ini ada sekitar 80 spesies yang masih ada hingga saat ini. Ikan ini memakan alga dan koral yang mati, sehingga akan merangsang pertumbuhan koral baru. Ikan kakak tua suka hidup dalam kelompok, dan yang paling besar bisa ditemukan sampai berukuran 2 meter guys. Dalam video ini bisa kita lihat, ikan kakak tua sedang memakan koral-koral yang mati. Dan akan menimbulkan bekas luka gigitan. Tapi santai aja guys, itu akan tumbuh lagi kok. Jadi hasil memakan koral-koral tadi, Ikan parrotfish mengeluarkan zat sisa yang berupa pasir lho. Bisa kita lihat. Kotorannya pasir guys. Lalu akan terbawa ombak, sehingga akan menuju ke pantai. Asik yang main kotoran ikan. Tapi sayangnya, ikan parrotfish sangat diminati karena dagingnya yang lezat guys. Sehingga mengakibatkan populasi dari ikan ini berkurang tajam di lautan. Dan ikan parrotfish sekarang menjadi ikan yang dirindungi oleh pemerintah guys. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Karena gratis kok. Oke, terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.